Ini kesempatan yang sangat berharga, kehidupan yang harus Allah berikan kepada kita, kita jadikan sebagai ajam, sarana untuk bertawabat dan kembali kepada Allah SWT. Karena setiap apapun yang sudah kita kerjakan, Allah SWT ini akan ditanya oleh Allah, akan diperiksa oleh Allah, akan dirilisah oleh Allah SWT. Ayat yang terakhir yang akan membacakan di suwak yang keluar, ثُمَّ إِنَّ إِلَيْنَ إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَ حِزَابَهُمْ Kami lakukan Allah yang akan menghisap, yang akan memeriksa seluruh perbuatan yang pernah kita kerjakan. Maka, Umar bin Fatah mengingatkan kepada kita semua seringmu Pakmat Ustaz yang lalu, حَزِيُّهُ وَبَلَاً تُحَابَهُمْ Itulah diri kalian, bacalah diri kalian, periksalah amal ibadah kalian, sebelum semuanya diperiksa oleh Allah SWT. Bapak Ibu Tuhan dalam hati Allah SWT, yang menjadi problem dalam kehidupan kita di akhiratnya adalah perusahaan-perusahaan kita. Inilah yang menjadi super masalah, dan itu adalah buah daripada pekerjaan kita di dunia ini. Apabila ada satu hal yang melanggar aturan Allah, apabila ada satu hal yang berbau kemaksiatan kepada Allah, dipastikan dia akan tertulis di jakarta para malaikat Allah yang selalu mengawal kita. Dan kawalan itu akan terus berlampir sampai di kamar ini, dan hasilnya nanti akan diserahkan kepada Allah SWT. Oleh sebegitu, mari kita berbanyak tawar kepada Allah, atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita kerjakan, atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan Allah akan menerima tawar siapapun yang datang kepadanya, apapun kebukannya, apapun warna kulitnya, sebeginya apapun dia, apapun Allah akan menerima tawar kebukannya. Karena dikatakan, apabila kita berjalan kepada Allah untuk bertawar, Allah datang berlari untuk mencabur kita. Apabila kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan datang kepada kita sehasta. Apabila kita datang kepada Allah sehasta, Allah datang kepada kita sehasta. Begitulah ribunya Allah untuk melihat dan menerima apa-apa yang bertawar kepada Allah SWT. Maka Allah ajak kita semua, hari kita bertawar kepada Allah dengan tawar dan tawar yang sebenar-benarnya, tawar yang sesungguh-sungguhnya, tawar yang serius bukan tawar yang lain-lain. Tawar nasuhah kata para ulama adalah kita tinggalkan seluruh usaha-usaha itu. Kita tinggalkan seluruh usaha yang pernah kita lakukan. Yang kedua, kita menyesal atas apa yang pernah kita lakukan tersebut. Tidak menyesal segalak-galamnya. Kita yakin kita membuat kesalahan itu karena keburuhan kita. Karena tidak kegiatan buat kita. Karena kelalaian kita semua. Dan yang ketiga, kita bertekad untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita di sisa kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita. Inilah kesempatan untuk bertawar. Maka banyak-banyak yang akan mencapai kalimat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tawar lah kita sebelum kita mati. Berbaikilah diri kita sebelum kita mati. Akuilah kesalahan kita sebelum kita mati. Karena Adi mengatakan, Allah tidak akan menerima lagi tawar seseorang ketika dirinya sudah mati. Ketika nyawanya sudah sampai di tengkorokannya, Maka pada saat itu tawar itu tak ada diperlukan. Oleh sebab itu, kehidupan kita yang masih kita jalani ini, Mari kita selalu bertawar kepada Allah SWT. Kita jaga diri kita dari muda dan dosa dan kesalahan. Apabila karena kealpaan kita, kita masih berdosa. Maka perbanyakan yang beristighfar kepada Allah. Perbanyakan bertawar kepada Allah SWT. Karena Allah SWT pasti akan menerima tawar kita. Inna maha wafurruhraim. Inna huwa tawaruhruhraim. Dia adalah Allah yang maha mengampurkan seluruh usaha-usaha kita. Dan dia adalah Allah yang maha menerima seluruh tawar kita. Al-Muslimin dan muslimat yang beramati Allah, Mari kita tutup acara entikaf kita dalam hari ini Dengan permohon kepada Allah SWT. Dengan berdoa kepada Allah, Memudahkan Allah selalu milik kita di jalan yang lurus. Memudahkan Allah jaga kita untuk tetap istighfar Dan menjadi kehidupan kita ini Dengan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah jaga agama kita Sampai kita di jalan yang berdoa kepada Allah SWT. Walatamutunna illa wa antusimu Jangan kalit mati pada Allah Wajwa'i kalitata takda pada Allah SWT. A'wadhu billahi minashaywaan wa'ajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ibrahim bin alamin Assalamualaikum alaikum Al-Fatihah 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 Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muni, Vasa Alin. Istalib Dua'ana, Ya Allah. Istalib Dua'ana, Ya Rahman, Istalib Dua'ana, Ya Rahim, Ya Muni, Vasa Alin. D'a'awakum fiha subhanatallahu wa ta'ayyakum fiha salam. Terima kasih telah menonton!